Ada romurs terbaru, bahwa iPad Pro terbaru akan mengusung spesifikasi paling gahar, dan dengan chipset M3 yang juga pastinya akan dipasangkan ke Macbook Pro dan PC desktop iMac. Tapi mungkin sudah masanya kita memiliki tablet seperti iPad digunakan sebagai alat penopang berbagai jenis pekerjaan. Mungkin sudah zamannya tablet, namun sebelum itu harus dipikirkan tablet apakah yang paling cocok untuk itu. Ada tiga model dan jenis tablet yang akan kita bahas dalam kesempatan ini untuk menjadi panduan dan pertimbangan dalam membeli dengan budget terbatas. Saya tekankan ya, bagi yang banyak uang mungkin tidak masalah membeli ketiga jenis sekaligus, walau terdengar berlebihan juga ya kayak mengikuti animo belanja. Apalagi kita juga sudah harus membeli perangkat wajib yakni smartphone. Tablet dan smartphone adalah dua perangkat komputasi mobile yang populer. Hingga saat ini keduanya memiliki basis yang sama terutama tablet-tablet Android dan tablet Harmony OS. Tablet menawarkan layar yang lebih besar dan pengalaman multimedia yang lebih baik, sedangkan smartphone menawarkan portabilitas dan konektivitas yang lebih tinggi. Perangkat mana yang terbaik untuk Anda tergantung pada kebutuhan dan preferensi Anda. Kita mulai apa itu definisi tablet jika dibanding dengan smartphone. Maka akan terdapat beberapa perbedaan utama. Ukuran layar, tablet memiliki layar yang lebih besar daripada smartphone. Fungsi, tablet lebih difokuskan pada multimedia dan konsumsi konten, sedangkan smartphone lebih difokuskan pada komunikasi dan aplikasi. Konektivitas, tablet dan smartphone bisa terhubung ke internet, tetapi smartphone memiliki kemampuan tambahan untuk terhubung ke jaringan 4G, 5G, karena terdapat beberapa model tablet dengan konektivitas jaringan Wi-Fi only. Harga, tablet umumnya setara atau lebih mahal daripada smartphone dengan spesifikasi yang setara. Ada pun untuk spesifikasi keduanya, biasanya tablet seharusnya lebih tinggi, karena harus mengerjakan tugas-tugas berat multimedia dan terkadang diperuntukkan untuk menggantikan laptop sebagai driver harian buat melakukan pekerjaan. Dari penjelasan tadi, apakah tablet kalian memenuhi syarat? Untuk itu, mari kita bahas satu per satu. Pertama, jika kalian memiliki tablet Android. Alasan untuk mengatakan bahwa sebuah tablet Android adalah perpanjangan sebuah smartphone atau bahkan hanyalah sebuah smartphone bongsor, bukanlah alasan yang dibuat-buat. Pertama, kita dapat melihat dari segi spesifikasi, terlepas dari satu-satunya perbedaan yakni ukuran layar yang lebih besar. Alasan pertama, tablet dan HP Android memiliki sistem operasi yang sama, sama-sama Android. Alasan kedua, tablet dan HP Android sama-sama menggunakan chipset yang sama. Misal jika HP Samsung S24 menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 2, maka tablet Samsung paling mahal dan premium pada saat ini juga menggunakan chipset yang sama. Artinya kinerja kedua jenis perangkat ini relatif setara. Namun karena layarnya yang lebih besar, ia dapat dipergunakan untuk mengetik guna mendukung pekerjaan-pekerjaan ringan, terutama ketika ia telah dilengkapi dengan keyboard. Ia dapat dibuat untuk menonton konten-konten video dengan lebih nyaman. Sedangkan aplikasi-aplikasi yang dapat diinstal di dalamnya juga adalah aplikasi-aplikasi HP Android yang dikustominasi menggunakan user interface masing-masing pabrikan gadget. Misalnya, Samsung menggunakan software One UI dan Samsung Dex agar tablet terasa seperti laptop. Secara keseluruhan, sebuah tablet Android belumlah terasa optimal untuk dapat dikatakan sebagai tablet sejati, karena terlalu dipaksakan agar terasa beda penggunaannya dibanding HP Android. Karena baik chipset maupun perangkat lunaknya lebih diprioritaskan buat smartphone Android, maka tablet Android terasa benar bukan prioritas bagi Google sebagai pemilik Android. Ada pun pihak yang justru terlihat lebih berjuang keras untuk tetap menghidupkan tablet Android justru Samsung. Terbukti dengan banyaknya varian tablet yang telah mereka keluarkan termasuk dukungan perangkat lunak seperti Samsung Dex untuk tablet Samsung dan membawa editing video terkenal ke store Android yakni LumaFusion. Namun walau demikian Samsung juga terkesan membuat tablet premium untuk menyaingi iPad Pro namun dengan chipset seadanya. Kedua, jika kalian memiliki tablet Harmony OS, tablet besutan Huawei ini sudah tidak bisa lagi digolongkan sebagai tablet Android karena mulai tahun 2021 lalu Huawei sudah dilarang menggunakan sistem operasi buatan pihak Barat dan Amerika. Jadi Huawei membuat sistem operasi mereka sendiri yang bernama Harmony OS. Dalam beberapa hal Harmony OS terbukti dapat mengungguli sistem operasi Android, misalnya antarmuka yang lebih stabil, basis environment yang stabil dan perangkat lunak yang lebih bagus di sisi kompatibilitas dan performanya. Namun di sisi lain karena masih baru ia memiliki kekurangan yang mencolok, yakni pada jumlah aplikasi yang tersedia di toko aplikasi mereka yang bernama Huawei App Gallery. Keterbatasan inilah yang sedang dikejar oleh Huawei. Maka untuk performa sistem operasi Huawei terasa sedikit lebih unggul, namun sayang tidak disertai dengan jumlah aplikasi yang tersedia. Jika kalian memilih tablet Huawei, tentu saja kalian bisa menggunakannya buat menopang kerja. Ia dapat menjalankan aplikasi perkantoran sedikit lebih baik dari Android, tapi jangan harap ia bisa menjalankan LumaFusion atau aplikasi-aplikasi hebat besutan pihak Barat. Di samping itu untuk sementara ini kelemahan Huawei adalah di bagian chipsetnya, sama dengan tablet Android yang pada akhirnya hanyalah tidak lebih dan tidak kurang, sebagai perpanjangan dan perluasan bagi perangkat smartphone-nya. Alias smartphone bongsor juga, namun Huawei tentu saja masih berkembang. Ketiga, iPad Pro. Nah yang terakhir dan yang menjadi pemenangnya adalah iPad Pro, memiliki banyak sekali aplikasi pendukung, menggunakan chipset Silicon M, mulai M1, M2, dan M3. Chipset ini bukan chipset untuk smartphone, tapi jauh di atas itu. Chipset ini dibuat untuk laptop PC dan PC desktop yang besar dan kuat. Dan chipset inilah yang mentenagai iPad Pro mulai tahun 2021 yang lalu. Chipset ini berbeda dengan iPhone atau jajaran iPad entry level yang hanya menggunakan chipset Apple Abionic, sehingga kecepatan iPad Pro dan kemampuan performanya dalam menjalankan berbagai aplikasi berat tidak dapat diragukan lagi. iPad Pro dipakai oleh kalangan profesional, untuk mengerjakan banyak hal mulai pekerjaan ringan grafis, hingga terkait dengan penelitian sains. Di samping mesinnya yang terbilang kuat, iPad Pro juga memiliki sistem operasi mereka sendiri yakni iPad OS. iPad OS ini berbeda dengan iOS yang berjalan di iPhone. Sistem operasi jajaran iPad dapat menjembatani antara sistem operasi MacBook dengan sistem operasi mobile iPhone. Apalagi untuk generasi berikutnya Apple telah melakukan peningkatan terhadap performa sebuah iPad Pro M3 yang diakan dirancang benar-benar dapat menggantikan laptop. Apple mendesain ulang keyboard, membuat trackpad yang lebih besar, meningkatkan pensilnya, dan meningkatkan performa iPad Pro sehingga berada di atas level laptop PC biasa. Nah, dari urayan di atas kita jadi tahu, mana di antara tiga model tablet yang benar-benar dapat dianggap sebagai tablet sejati. Kita jadi tahu tablet Android hanya berbeda ukuran layar dari HP atau smartphone Android, sisanya sama. Sama-sama menggunakan sistem operasi Android, sama-sama menggunakan mesin yang sama dengan mesin HP Android. Lalu khusus untuk Huawei, yang masih harus mengejar ketinggalan di sisi jumlah aplikasi. Karena aplikasi sangatlah penting, Huawei tidak bisa menjalankan aplikasi editor video LumaFusion. Huawei tidak bisa menjalankan sejumlah aplikasi yang sudah sangat akrab dengan pengguna tablet Android dan Apple iPad. Tablet Huawei juga masih menggunakan chipset yang ketinggalan zaman walau Huawei mencoba menutupnya dengan berbagai peningkatan kinerja pada software-nya. Perangkat keras tetaplah berperan sangat vital pada performa sebuah tablet. Terakhir, sekali lagi, pemenang yang benar-benar dapat dikatakan sebagai tablet sejati untuk saat ini adalah iPad Pro. Ia memiliki performa paling kencang di antara ketiga model tablet yang kita kemukakan sekarang. Ia memiliki mesin kelas PC, dan sistem operasinya sendiri yang mampu menjalankan aplikasi-aplikasi iOS hingga sebagian aplikasi Mac OS. Bagaimana tidak, Apple memang sangat konsisten terhadap kualitas, Apple tidak pernah tanggung-tanggung kalau soal itu. Itulah sebabnya, mengapa hingga saat ini, walau saya juga membeli Galaxy Tab S9, iPad Pro lah yang paling sesuai dengan kebutuhan saya buat menopang beberapa jenis pekerjaan grafis. Jadi jelas, iPad Pro itu untuk siapa? Untuk para profesional yang memang butuh buat kerja. Namun bagi kalian yang belum terlalu berorientasi pada kebutuhan, beli tablet sekedar buat hiburan, disesuaikan dengan isi kantong saja. Karena misalnya kalian beli iPad Pro yang mahal, nanti kalian tidak gunakan, itu namanya pemborosan. Mending duitnya simpan dan dijadikan modal usaha saja. Beli saja tablet Android kelas menengah, misal tablet Samsung Tab S9, yang harganya juga nauzu bilahi min zalik mahalnya, masih ada pilihan Tab S9 FE yang lebih murah. Cukup sekian pertemuan kita kali ini, mohon maaf jika ada tersalah kata, dan menyinggung perasaan, silakan koreksi melalui kolom komentar, atau jika kalian merasa ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar yang tersedia di bawah video ini. Bye!